Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada. Malam ini kita coba belajar ikhrop kelima. Halaman 24 ini anak bontot. Maunya pelan-pelan. Ayo nak baca dulu. Tau dulu. Silahkan. Ya Pak. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah. Wallah. Tuh ya. Kalau sudah pas ngapain harus disentak. Gitu yang maunya saya. Tapi kalau belum pas mohon maaf. Harus agar disentak dalam latihannya. Tapi kalau baca Quran gak boleh disentak-sentak. Tapi latihannya. Wallah. Lafad Allah dibaca tebel. Kenapa dibaca tebel non? Karena berbaris di atas. Dimananya? Itu yang waw-nya. Kamu bilangnya gini. Sebelum lafad Allah ada baris di atas. Sebelum ya. Kalau kamu tadi bilang baris di atas. Iya Pak. Sebelum lafad Allah ada baris di atas. Kalau yang tipis sebelum lafad Allah baris di bawah. Terus. Bagus. Kemudian. Rasulullah. Rasulullah. Tuh. Kalian harus berpikir ya. Kamu boleh berpikir tentang apa yang Allah ciptakan. Tapi jangan sekali-kali kamu berpikir tentang Allah. Allah itu dimana? Seperti apa? Kayak gimana? Gak boleh. Kita boleh berpikir tentang ciptaan Allah. Ya Allah. Betapa indahnya ratna ini. Andaikan hidungnya itu ke atas. Kalau hujan. Pasti kemasukan air ya. Masya Allah. Gitu ya. Tafakarufi khulkillah. Walatafakarufi dhatilah. Kita tidak boleh berpikir tentang zatnya Allah. Kita boleh berpikir tentang apa yang Allah ciptakan. Gitu ya. Rasulullah. Wallah. Kemudian yang ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Mudah-mudahan menjadi tafakur buat kita. Berpikir buat kita. Ini ratna ini mu'alab loh. Dari 9 tahun yang lalu pengen bisa baca Quran. Dia belajar pakai latin. Tapi dia sadar. Pakai latin itu tidak akan benar bunyinya. Dia berusaha belajar dan belajar. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Alhamdulillah saya jadinya. Ini seorang mu'alab. Kenapa sih Pak Ali disebut-sebut? Untuk motivasi kita. Kita Islam dari lahir. Islam dari kecil. Kok gak bisa baca Quran? Kok gak mau belajar Quran? Ini yang belajar. Iya. 9 tahun masuk Islam. Tapi baru belajarnya. Tanya. Mungkin berapa kali pertemuan ya Rat? Rat sama kisah ini. Belum satu hari ya? Belum ya? Rat? Satu hari itu kan 24 jam. Kamu sama saya belum 24 jam kan? Berapa jam? Pertemuan kita? Sekitar 11 jam. 11 jam ya coba. Andaikan sehari aja belajar sama saya. Masya Allah. Ini baru 11 jam. 9 tahun hilang dengan 11 jam. Jadi pinter. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya sampaikan seperti ini. Yang lain termotivasi. Jangan pernah takut. Dan jangan pernah malu untuk belajar. Malu saya takut ditanya umur. Emang kenapa? Saya baru ikronya. Ikron satu. Ikron tiga. Ikron empat. Takut. Takut kayak anak teka. Jangan. Jangan begitu. Mending takut sekarang daripada takut dihadapan Allah. Kata Allah. Gue gak butuh sholat lu. Gue gak butuh ibadah lu. Kenapa? Ibadahmu jelek. Bacaanmu salah semua. Kenapa salah ya Allah? Habis kamu gak belajar. Iya. Saya sibuk ini. Saya sibuk itu. Nah. Kalau sudah seperti itu. Penyesalan tak ada guna. Padahal. Hidup di dunia hanya sementara. Sementara kalau kita sudah pulang. Sudah meninggal. Sudah wafat. Tak akan pernah kembali ke dunia ini. Berarti kalau kita meninggal. Tidak bisa pecah Quran. Seperti itu selamanya. Abadan-abadan. Selama-lamanya. Maka beruntunglah kalian yang berkumpul di sini. Semoga. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Dan memberi motivasi kepada yang lain. Kita bukan yang terbaik di dunia ini. Bukan. Tapi kita akan sampaikan sama semua orang. Ternyata dengan belajar. Dengan serius dan sungguh-sungguh. Kita bisa. Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang. 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 Eh. Kamu kaget gak? Kaget gak? Maaf. 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 Ini kalau dibentak gak bisa dibentak. Kayak anak. Kayak anak emas aja ya. Tapi memang begitu adanya. Dia cerita. Kalau ngajir sama saya gak pernah pakai handset. Karena kalau pakai handset. Buar apa hari kekencangan. Kalau kencang menusuk hati. Katanya takut. Jadi. Jadi dia kalau suara kencang dijauhin dari handphone. Kalau kekencangan ngomong ya. Kamu kurangnya tadi. Kamu bacanya gini. Allahu samad. Bukan. Itu ada tas di sini. Dari sini nyambar ke sini. Dari sini nyambar ke sini. Allahu samad. Coba. Allahu samad. Bagus. Kemudian. Alladzina togaw fil bilad. Togaw. Es kekencangan. Togaw ya. Lin. Alladzina togaw. Togaw gitu. Alladzina togaw fil bilad. Alladzina togaw fil bilad. Kemudian. Fa'aksaru fi halfasad. Fa'aksaru fi halfasad. Kemudian. Tilka ayatullah. Tilka ayatullah. Fa'idhahum bis sahirah. Tau kurangnya di mana kamu? Tau kurangnya di mana? Fa'idhahum bis sahirah. Tau kurangnya di mana? Di mana Pak? Mimati ketemu banyak. Kamu kurang ditahan. Kurang samad. Kan ihfasafawi. Coba lagi. Ingat ihfasafawi itu ditahan dan agak bindeng ya. Kalau lupa suara, suara buli liris karantina. Fa'idhahum. Kepak itu suara dia. Ya agak bindeng-bindeng gitu loh. Coba. Fa'idhahum bis sahirah. Nah gitu. Fa'idhahum bis sahirah. Kemudian. Ya es lo na hayo madin. Bagus. Kurangnya tau gak di mana? Di mana Pak? Eh Ratna. Ratna Bali. Jangan sok jadi orang. Kamu suka somai. Beneran gak tau Pak. Eh bukan. Maksud saya. Mau memperanggakan huruf sod. Hei jangan sok. Kamu suka somai. Kamu suka sholat. Kamu suka shopping. Soto. Sholat. Kurangnya di sodnya maksudnya. Kamu bukan orang sok. Bukan. Itu. Saya hanya bilang sok gitu loh. Gimana Pak? Coba Pak. Nih di sodnya agak nyut gini. Yas. Yas. Jangan yas. Kalau yas kan kesin. Ini kan no sod. S-H-O ya. Yas. Yas. Monyong ya Pak? Ya sebetulnya gak monyong. Tapi ada unsur onnya. Itu latihannya kamu bilang ya. Sholat. Bukan salat kan? Bukan salat tapi sholat. Soto. Hei Lilis jangan sok. Gitu deh. Kamu mah kaget. Saya hanya mencantokkan huruf sok. Somai. Soto. So. Shopping. Showroom. So. Yas. Gitu. Ya. Nanti kamu latih-latih. Lati itu ya. Padanannya tadi ya. Solat. Bakso. Soto. Somai. So. Yas. Yas. Seperti agak bersih. Yas. Yas. Ya sebisanya dulu ya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yas. Launahaya. Yaw ma. Tadi udah bener. Salah di sodnya doang tadi. Yaw ma. Launahayaum ad-din. Jadi huruf-huruf yang lain sudah bagus. Tinggal di sodnya dilatih ya. Latihannya tadi kayak itu. Soto. Solat. Somai. So. So. Yas. Launahayaum ad-din. Kemudian. Kemudian. Kurang. Di Garut ada apa? Ada dodol. Paddolaw. Doanya gini. Dodol. Faub. Faub. Do. Launahayaum ad-din. Kurang bulat. Faub. Do. Launahayaum ad-din. Launahayaum ad-din. Faub. Launahayaum ad-din. Launahayaum ad-din. Bismillahirrahmanirrahim ad-din. Bismillahirrahmanirrahim ad-din. Wa Allah. Wa liyul mu'minin. Wa Allah. Wa liyul mu'minin. Kemudian. Wa rabbul ar-sil azim. Kamu kurangnya sinnya nonnya. Kurang angin tuh. Di sini. Coba lagi. Wa rabbul ar-sil azim. Itu jangan lupa sinnya ya. Wa rabbul ar-sil azim. Tuh. Mirip suara Bu Yusuf kan? Saya kan? Saya sering niruin suara Bu Yusuf tuh. Jadi bisa. Yang ini. Tilka. Tilka hududullah. Tilka hududullah. Yubaynullah. Kurang. 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 Di Y-nya ya. Yubay. Kurang nyambar. Kurang nyambar. Ayo lagi. Yubayn. Yubaynullahu ayatih. Yubaynullahu ayatih. Wattakun. Yubaynullahu. 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 Bagus. Tapi bah dia kurang-kurang tuh. Kalau gak kuat. Jangan dipaksain sampai akhir. Misalkan. Masya Allah, apakah kamu mau masuk surga ya? Kalau sudah pinter, insya Allah. Ini akan menjadi bekal kita, buat ngaji kita, buat sholat kita. Kalau nggak kuat bagi dua ya, kalau kuat boleh. Madnya tadi kamu kurang-kurang madnya aja, kurang ibarat kalau sayur asam, kurang sedap gitu loh bumbunya. Tadi berat di mana Pak? Mau beratunya di mana? Mau dibih boleh. Mau di test, harusnya dibih sih enaknya ya. Ini kan karena nyambung semua. Wattakullah al-la-di tasa al-lu nabi. Ulang dari tasa, boleh dari al-la-di ya. Terus nanti ngulangnya di nabi lagi itu ya? Di tasa, tasa al-lu n. Atau dari al-la-di, al-la-di boleh. Al-la-di, A-nya di bawah ya. Ini walaupun nggak ada barisnya, kalau disambung jadi al-la-di ya. Wattakullah al-la-di tasa al-lu nabihi wal-arham. 11, astagfirullah. Iya nggak apa-apa, kalau kuat, Ma, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kuat. Kuat. Maksudnya... Semoga sekali lagi ya Pak, semua ya. Kalau kuat nggak masalah ya. Kalau kuat nggak masalah. Ya, silakan. Alhamdulillah. Ya inilah seorang mu'alap yang hendak merubah diri menjadi orang yang muslimah sejati. Ingin pandai baca Quran. Walaupun dia berada di luar negeri lagi bekerja. Jadi ya namanya bekerja di rumah orang kan ada bosnya. Jadi dia berusaha ke atas kejemuran. Kejemuran malam-malam seperti ini. Ini pengorbanan kamu bagus. Ya enggak masalah. Walaupun mungkin suaranya agak sedikit mengganggu tapi enggak apa-apa. Tapi semangatmu yang saya hargai. Enggak boleh nyuruh di nafas ya. Gitu. Kalau enggak kuat cepetin gini. Apa-apa kalau mau cepetin. Kalau mau sampai. Ya Pak. Ulang lagi. Boleh. Itu kenapa suaramu ngaku kuat? Karena kamu ditahan kurang kenceng ya. Kurang lepas. Andaikan lepas suaramu itu kuat. Mungkin karena malu ya. Nanti ditimpukin tetangga Pak. Benar-benar. Ya namanya juga dijemuran ya. Terus di negara. Kamu tahu di Cina apa di Korea apa di mana? Di Hongkong. Taiwan. Oh Taiwan. Nah tadi kalau tadi lapat Allahnya tebal. Ini lapat Allahnya tipis. Lillah. Kenapa tipis? Karena sebelum lapat Allah baris di bawah. Gitu ya. Jangan lupa sebelumnya ya. Sebelum lapat Allah baris di bawah atau kasro. Yang tebal kalau sebelum lapat Allahnya baris di atas. Ini di bawah nih. Sebelum ya. Ingat-ingat sebelum. Ayo baca. Lillah. Bila. Panjang. Kenapa jadi panjang? Karena pada asli ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jadi pada disukun. Lillah. Gitu panjang ya. Ya. Lillah. Bila. Bismillah. Terus. Bismillah. Bismillah. Kemudian. Wa'lhamdulillah. 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 La'quwata illa billah. 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 Eh kamu sudah nonton ikro saya yang ikro lima kan? Iya pak. Nah diikuti. Itu ada lagunya kan? Lepas lagunya. Ada tapi gak bisa. Susah pak. Jadi latih terus. Nanti ya pak. Pelan-pelan ya. Gak apa-apa. Yang penting bacaannya dulu. Nanti kalau bacaannya sudah bagus. Insya Allah lagunya ngikutin ya. Terus. Afa aminu. Afa aminu makhra Allah. Afa aminu makhra Allah. Wa yurisilu alaikum hafazah. Kamu kan di komentar yang Youtube saya. Pari kecepetan. Nah kamu kan pengennya lambat. Ini saya kasih lambat ya. Tuh batin disini. Kalau disini bisa lambat. Kalau ikro yang itu bikinnya pelan kayak gini. Oh seminggu belum jadi-jadi tuh ya. Ya terserah aja saya bikinnya cepat. Biar cepat jadinya. Kalau disini kamu nemenin kamu seminggu juga gak apa-apa ya. Lama. Wa yurisilu alaikum hafazah. Kemudian. Wahuwa bi kulli shayi'in alim. Wahuwa bi kulli shayi'in alim. Wahuwa li kulli shayi'in alim. Wahuwa li kulli shayi'in alim. Salah. Ini kumnya ikhfa syafawi nih. Kayak tadi itu bindeng ya. Mimat diingat-ingat ya. Kayak yang tadi. Mimat diketemu ba ikhfa syafawi. Bunyi em. Tapi bindeng embel. Ingat-ingat bu rilis deh. Yuhasibkum bihillah. Coba. Yuhasibkum bihillah. Kemudian. Wa allahu bima ta'maluna alim. Alim. Alim ini kena nih. Tapi air mati kamu gak kena. Gini ya dengerin ya. Wa allahu bima ta'maluna alim. Coba sekali kalau gak bisa nanti kamu latih air ini ya. Cara ngelatih air mati. Wa allahu bima ta'maluna alim. Iya pak gimana pak. Gue dicuekin ngomong. Iya gak apa-apa gak apa-apa. Iya pak. Mau tau caranya? Mau tau caranya? Kamu beli sukro. Beli sukro. Iya. Terus kamu telan. Jangan dimakan dulu. Kayak keselok gitu loh. Tapi jangan banyak-banyak. Bagus kalau bisa pak. Keseloknya mati gimana? Enggak. Aduh keselok mati insya Allah. Atau nasi dia diselok. Atau itu nih. Kayak bisa gak ngandelin apa-apa nih. Gitu ya. Kayak ngandelin gitu loh. Ini saya nih. Iya. Coba saya minum air bisa ngandelin kan ya. Tes ya tes ya. Gitu tuh. Padahal pengen minum. Dilatih ya dilatih ya. Kayaknya kayak gitu. Kalau agin hidup kamu bisa. Tapi kalau agin mati tadi belum keluar. Harusnya gini ya. Nih kamu latih nanti. Walauhu bima ta'amaluna alim. Konon. Tapi jangan dibalik ya. Konon. Kalau bisa agin. Itu namanya ustazah. Itu ustadz. Jadi kalau aginnya belum kena. Amin ya Allah. Amin. Atau coba kena. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ya mudah-mudahan kamu bisa. Ya kan jadi ustadz Pak. Jadi ustadz Zah. Ya amin amin. Buat keluargamu ya. Ya bagus. Wa allahu bima ta'amaluna alim. Tuh agin yang ujung bagus ya. Agin yang tengah. Agin mati kamu bisa. Cuma belum mantap. Jadi tadi ya. Hatinya ya kayak keselak ya. Yaudah kalau kamu takut mati karena keselak sukro. Jadi nelenin ludah gitulah. Iya Pak. Ya dilatih ya. Dilatih. Yang bawah. Udah belajar lebay ya. Jadi kalau lebay. Biasanya kan saya. Minggu-minggu ini. Masya Allah ngajarin ikhrol ini. Ngebentak-bentak dulu. Karena tas ini pada susah. Tapi kalau udah bagus sebetulnya gak usah ngentak nih. Maksudnya lebay itu ada suara lembutnya ya. Udah suara lembut. Suara indah lah gitu ya. Gak kayak mengarah-marah. Kamu ayahnya belum kena. Coba lagi. Kulillahu as-ra'u mak-ra'u. As-ra'u. As-ra'u. Siapa namanya? Ra'u. 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 Di ta'i wa'an. Lagi ngaji'i. Ngaji'i. Qasra'u. Limah. Tuh gitu latin lain ya. Tapi jangan kain semua. Nanti kayak orang di TV tuh. Semuanya jadi lain. Hati-hati ya. Tapi latihan lain kayak gitu tuh. Gak apa-apa. Nanti dilatih ya. Biar kena. Terus. Wakafa. Wakafah. 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 Kamu latih lagunya. Kan rekamannya kamu ulang. Ulang-ulang. Bulan-bulan rekaman ini jadi ya. Kalau nggak jadi ya bukan nasib. Bukan mirip. Wakafah. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا Kamu latihan nanti lagunya ya. Terus. WALLADHİ Itu ada AIN lagi nih. WALLADHİ أَحْرَجَ الْمَرْعَ Oh pinter. Kayak gitu tuh. Bisa ya. Tapi kamu AIN mati yang belum bisa kayaknya. WALLADHİ أَحْرَجَ الْمَرْعَ فَجَعَلَهُ غُسَاً أَحْوَا فَجَعَلَهُ غُسَاً أَحْوَا Rupanya banyak AINnya ini ya. Masya Allah. Nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan roh I gom bila gunah. Dimasukkan, dileburkan tanpa ditahan. Man bunyi Nnya jadi masuk melebur ke R. Mar tanpa ditahan. Beda dengan i gom bigunah yang ketemu yanmu. Ya nun mim wau. Ketemu lam dan roh. Dilebur, dimasukkan tapi tanpa dengung, tanpa ditahan. Merhoa. Coba. Pak Ustadz yang sabar ya. Iya. Udah siap dari tadi. Merhoa. Kenapa kamu bilang harus sabar? Kamu udah pinter. Yang ini agak ribet Pak. Oh bisa. Udah latihan berkali-kali tapi ketemu. Kalau ketemu ininya, tanwinnya ini ribet. Itu bisa. Merhoa. Tenang aja, jangan takut yuk. Mirrizek. Mirrizek. Mirribhim. Salah. Salah. Ketutup tadi. Salah. Bukan mirribhim. Mirrobihim. Mirrob. 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 Mirrobihim. Mirrobihim. Kamu mah kayak, kayak saya kehilangan mobil atau kehilangan istri. Ustadz yang sabar ya. Allah. Saya dari tadi kan udah siap. Kalau kamu terus ketakutan kalau dibentang. Ratna. Ini terus. Mirrusulih. Mirrusulih. Kemudian. Wallahu gafururrahim. Sebetulnya Pak Agus itu di Meruja. Malu dia. Kalah sama mu'alap. Coba kalah. Emangnya main. Masa mu'alap itu. Sembilan tahun belajar. Nggak bisa-bisa. Sekarang baru pinter. Caterah di sini. Alhamdulillah. Mungkin dulu pernah. Eh kamu pernah sama Ustadz. Habis berapa Ustadz? Membelajar. Nggak pernah sama sekali Pak. Bapak udah lupa ya. Cat saya pertama kali ampe ribet banget nanyanya. Ih kan namanya juga orang tua. Suka lupa. Saya agak lupa. Ingatnya kamu yang ngajarin suami kamu ya. Kalau nggak salah. Nggak pernah. Pertama kali imbok Bapak itu ribet. Karena nggak. Belajarnya itu dari mana. Gimana. Soalnya pertama ngeliat itu kan yang. Baca satu-satu itu Pak. Namanya apa tuh? Ikro. Bukan. Hurufnya. Iya itu loh yang satu-satu. Yang masih misah itu loh. Iya yang ikro satu. A-I-U-A-B-A-A gitu. Bukan. Belum itu udah ikro satu. Tapi kan sebelumnya kan. Tahu dulu hurufnya. Bahkan saya tuh satu pun nggak tahu hurufnya. Dari pertama itu. Kamu dari mana tahu huruf? Iya pertama kan minta diajarin. Tapi. Bingung kan sama suami. Tapi dia nya mau sayangnya. Mau malu gitu kan. Terus kata dia yaudah. Belajar sendiri aja. Cari di Youtube. Cari kamu. Klik aja huruf hijaiyah. Oh gitu. Terus sama siapa? Baru tuh. Paling. Liat Youtube nya Bapak. Terus satu-satu saya tulis tuh. Bapak yang mana? Yang jelas dong. Pak Ari. Dia mau dibentang mana? Nangis. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Rabbi. Saya kadang-kadang suka nangis. Saya 30 tahun bekerja. Bukan bekerja ya. Dari 30 tahun yang lalu buat bikin siaran. Dimasukin ke Youtube. Ya Allah. Nggak ada yang nonton. Kadang-kadang ada yang komen. Ya Allah. Katanya kasihan ini ngaji. Nggak ada yang nonton. Tapi saya sekarang mulai sadar. Yang nonton ada atau nggak ada. Buat saya nggak penting. Yang penting ada beberapa orang yang merasa manfaat. Gitu ya. Masya Allah. Ya. Kalau artis kadang-kadang ada yang menontonnya 3 juta. 20 juta. 25 juta. Saya memang bukan artis. Nggak apa-apa. Lilaik ta'ala. Saya kadang-kadang. Pak Ari. Kenapa? Ijin ya di download. Ya di download. Kalau di download kan saya nggak dapat apa-apa. Tapi ya Allah nggak apa-apa. Ya ya boleh-boleh lah. Saya bilang gitu. Tapi makanya saya minta yang di luar negeri kan kuotanya murah apa gitu. Tontonlah saya sampai habis. Biarin gitu ya. Iklannya biar ada pemasukan buat membangun pesantren kita. Buat internet dan segalanya. Saya mulai sadar setelah dengar dari Ratna ini. Dari Bapak-Bapak. Berapa Ibu dan Bapak yang merasa. Mari terima kasih. Terima kasih kenapa Ibu. Saya 57 tahun. Tadinya saya nggak pernah. Nggak pernah mimpi. Bisa kenalku. Alhamdulillah saya bilang. Jadi saya semangat sekarang mau berbuat. Saya emang masa bodoh lah. Mau penonton berapapun. Memang sudah Alhamdulillah sampai hari ini. 30 tahun coba. Baru 467 kalau nggak salah. Ya Allah artis mah satu tahun dua tahun udah 2 juta, 3 juta. Tapi ya lain. Karena saya kan bukan artis. Saya bukan siapa-siapa. Tapi Alhamdulillah. Insya Allah. Terima kasih Ratna. Ya mudah-mudahan ini juga memberi motivasi kepada yang lain. Ternyata dengan belajar Ratna bisa. Ini banyak yang nanya sama saya. Pak Ari saya mungkin sih bisa. Nih buktinya. Ini orang yang penting semangat. Yang penting mau. Bahkan ini anak ini kalau dibentak sedikit langsung. Langsung ketakutan. Sekarang masih ketakutan sama saya? Nggak ya? Takut sih enggak Pak. Cuman gemeter. Sekarang gemeter juga? Masih? Makanya saya kalau ngajar kamu tuh. Kadang-kadang kan kamu suka tau ya. Komen-komen di Youtube itu. Pak Ari ngaji apa ngobrol? Dua-duanya ini. Kalau nggak diajak ngobrol ini. Ini udah apa ya istilahnya tuh. Perlu motivasi. Perlu. Dia kan mau seorang mau alap. Saya nggak ada nang. Saya nasehatin. Saya kasih motivasi. Saya kasih-kasi gitu. Karena supaya relax gitu loh belajarnya. Kalau belajarnya saya kenceng-kenceng apa? Ini udah. Wah kasihan ya pokoknya gitu. Apa ini Atin? 472 ribu Pak Ustadz. Apa sih maksudnya? Ayo Ayo Atin. Ayo. Bagus. Alhamdulillah. Kamu yang mulai belajar pakai Latin itu atau didak juga sendiri? Kalau Latin itu ditulisi nama suami Latinnya. Oh Latinnya. Misalnya kayak Allah itu kan tulisannya Allah kan. Karena dia dirubah, ditulisnya Allah gitu. Tulisannya biar saya nyapahkan. Masya Allah. Kamu percaya nggak? Kalau ikra lima nih kamu udah pintar gini. Baca surat-surat pendek sama saya. Saya jamin. Kamu pasti pandai. Pasti bisa ya. Allahu Akbar. Amin. Terusin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu gafurun halim. Walaupun suaranya masih ke Bandung, ke Palembang. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kamu bacanya udah bagus ya. Saya pengen suaranya gitu ya. Nggak apa-apa ya. Yang penting kamu penekanan pertama sekarang. Kamu membenarkan bacaannya. Atin juga yang bagus suaranya. Ya lagi belajar hurufnya juga. Nah nanti setelah periode kedua. Kan ada rekaman. Kamu dengar-dengar ya. Sambil tiduran. Sambil masak. Nggak apa-apa ya. Kan disetelin itunya. Itu enaknya belajar kita ya. Lagunya kayak gini. Sederhana aja Ratni. Wallahu gafurun halim. Ratna di Taiwan. Kesepian anaknya di Cirebon. Kayak gitu gampang ya. Isya. Jangan nangis. Jangan nangis. Ayo al-ro'ah. Ar-ro'ah Hustana. Ar-ro'ah. Ar-ro'ah. Tuh. Jadi nggak gede-gede gitu di mad-mad itu loh. Ar-ro'ah. Ar-ro'ah Hustana. Kemudian nanti kamu lagi. Rubah ya lagu. Bisa kok. Insya Allah. Seperti kamu tadi. Kamu kan nggak pernah mimpi ya. Bisa baca Quran seperti ini. Insya Allah ya. Lagu pun nanti kamu bisa. Insya Allah. Tapi. Dengan catatan. Lagu saya cuman sederhana. Cuman begini-begini. Saya tidak seperti Ustadz yang lain. Yang lagunya. Konceng. Bagus. Banyak. Saya cuman. Ya gini-gini doang. Daripada nggak ada aja lagunya. gitu ya. Ya. Inna ila. Inna ila. Inna ila. Rabbika ruj'a. Bagus. Cuman kurang sedap itu digunanya. Itu tadi. Guna itu kalau orang Sunda bilang genah. Enak. Inna ila. Inna ila. Rabbika ruj'a. Ruj'a. Itu kalau saya lagi muda dulu. Itu yang. Itu sampai nggak bisa tidur. Dengerin suara kayak gitu. Jadi. Gitu. Saya udah tua. Sekarang udah nggak ada. Mahnitnya. Lahu. Lahu shihabar sodak. Lahu shihabar sodak. Falillahil akhirat wal ula. Falillahil akhirat wal ula. Al-akhirat wal ula. Alaullahi tawakal. Tawakal nak. Lagi. Ala. Alaullahi tawakal nak. Kamu tahu itu artinya? Nggak tahu pak. Hanya kepada Allah kita berserah diri. Bertawakal. Saya mau nanti. Kamu tuh ya. Setelah tamat ikro lima atau ikro enam. Kamu mintanya beda. Minta metode artin. Ya. Kamu nggak mau ya artin ya. Yang saya. Kamu kan pernah bilang. Saya nggak mau pak hari pakai latin ya. Artin. Tapi kamu nggak ambil latinnya ya. Latin kamu. Kamu untuk sedekah kepada orang-orang yang lagi belajar. Nggak bisa baca Quran. Seperti kamu dulu gitu. Maksudnya apa Pak Ari? Saya mau ngajarin kamu. Misalnya ya. Di metode artin itu kamu terjemahnya. Misalnya. Kul. Katakan. Huwa dia. Huwa kul huwa Allah. Katakan dia Allah Allah. Ahad Maha Esa. Allah Allah. Sama gitu ya. Kayak gitu. Saya mau kamu. Bukan hanya pandai baca. Tapi tahu artinya gitu. Biar mantap imanmu. Biar tidak tergoyahkan. Apapun yang datang. Bade, angin, taufan, apapun. Tetap dalam akidah keislamanmu ya. Amin. Kalau mau. Karena banyak orang Indonesia di negeri ini pinter baca Quran. Tapi nggak ngerti isinya Quran. Kadang-kadang bertanya Pak Ari kenapa sholat saya nggak husu. Saya tanya kamu tahu nggak yang kamu baca? Nggak. Ya pantesan. Kera aja. Kera itu. Kera kalau dikasih emas. Sama pisang yang diambil apa? Pisang. Pisang. Padahal lebih berharga emas. Segede pisang coba berapa gram. Iya sih. Baca Quran itu walaupun nggak ngerti artinya tetap ibadah. Tapi kan Quran itu pedoman. Kapan Quran jadi pedoman? Kalau kita tidak tahu artinya. Karena ada tentang ayat tentang riba. Orang yang makan riba itu akan seperti orang yang kesetanan. Orang yang tentang berjilba, menutup aurat. Seperti itu. Banyaklah di Quran itu ya. Atau kamu kalau pengen cepat di Playstore itu ada kamu klik itu ya. Pilih Al-Quran terjemah perkata. Di situ enak lah benar. Tapi memang kalau belajar sendiri selain males masuk ke otaknya lama. Makanya yang saya harapkan itu kamu nanti atau yang lainnya mau belajar itu tuh. Belajar terjemahnya. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim alif alamin. Zalika, zalika, zalika kitabu. Ini kitab. La, zalika kitabu. La, raiba. Tidak ada keraguan. Raiba. Fihi di dalamnya. Di dalam Quran. Fihi hudan jadi petunjuk. Buat siapa? Lil mutaqin. Itu kayak gitu. Mau nggak belajar kayak gitu? Nggak mau ya? Udah. Insya Allah mau Pak. Bapakmu suka gitu. Nanya sendiri, jawab sendiri. Nggak. Nggak. Masalahnya banyak yang Rahma aja tuh. Yang sekelas Rahma. Yang pinter. Di belajar itu. Nggak apa. Kelamaan. Itu. Rahma tau yang Rahma tuh? Yang Rahma yang udah pinter tajudnya tuh. Yang suaranya indah itu. Nggak ah. Kelamaan Pak Ari. Saya mau belajar sendiri aja. Nah gitu. Yaudah. Syukur Alhamdulillah kalau mau ya. Mudah-mudahan kita banyak ada umur ya. Ada waktu. Yuk. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ul-Husna. Walillah. Walillah. Walillahil asma. Ul-Husna. Kemudian. Kemudian. Fih i'ishatir radiyah. Fih i'ishatir radiyah. Kemudian. Omnya kurang bindeng Ingat Kurang bindeng Nilainya tipis Kalau Allah menghendaki hancur Hancur dengan si izin Allah Fahajamuhum Biiznillah Fahajamuhum Fahajamuhum Biiznillah Saya tanya mau ngasih yang banyak Tapi saya mau kamu ulang-ulang dulu nih Satu lagi nih Satu lagi nih Biar mantep ya Lagunya ya Kau bacanya Masya Allah Mengalahkan yang orang Orang Islam duluan ya Kami ini Islam turunan Maksudnya Saya itu masuk Islam karena ayah bunda saya masuk Islam awalnya Terus disahadatin ya Tapi kalau kamu kan Islam keyakinan Banyak orang Islam keturunan Ngakunya Islam gak bisa sholat Gak bisa baca Quran Sedih banget ya Dia gak sadar Hidupnya itu Islam Mau berapa lama di dunia ini Andaikan meninggal besok Apa yang akan dibawa Padahal orang yang meninggal itu Tak akan pernah Dan tak akan pernah kembali Jadi kalau amal ibadah kita Nol Amal ibadah kita jelek Kita masuk neraka Nautubillah Jangan sampai Itu kekal selamanya Di neraka Kecuali yang ada iman di dalam hatinya Tak akan kekal Di dalam neraka Baik Ini nun mati tetanmin ketemu lam ya Disamberin tanpa ditahan Waman lam Waman lam Waman lam Waman lam Waman lam Agak seperti nyentak ya Hidgomnya ya Ya Khairul lakum Khairul lakum Zikrul Zikrul lilla Udah error nih Iya Kenapa? Error Apanya yang error? Itu ketemu itu Agak Oh yaudah Zikrul Zikrul lilla Alamin Oh bisa Zikrul lilla Alamin Kemudian Innahu Bihim Raufur Rahim Innahu Bihim Raufur Rahim Pinter Bisa Kemudian Yawma'idhi Yawma'idhi Mukadhibin Yawma'idhi Lil Mukadhibin Kemudian Wallahu Wallahu Ghaniyun Halim Wallahu Ghaniyun Halim Kemudian Fama'lam Yajid Fasiyamu Salasah Eh Salasah Kalau gak kuat Salasah Ulang lagi Dari Fasiyam Fasiyamu Salasah Salasah Sati Pendek Yang panjangnya Lanya doang Fasiyamu Salasah Sati Ayyam Fasiyamu Salasah Sati Ayyam Ayyamnya panjang Ayyam Madari Di Soko Ayyam lagi Fasiyamu Fasiyamu Salas Sati Ayyam Kalau gak salah ini Kehafaratnya orang yang bersumpah Sumpah itu harus puasa Gak mampu puasa Puasa tiga hari Fama'lam Ijid Fasiyamu Salas Sati Ayyam Kemudian Fasiyamu Fasiyamu Yakullahu Walad Pendek Walad Walad Pendek Fasiyamu Yakullahu Walad Fasiyamu Lagu boleh ya Tapi tidak semuanya Bisa dilaguin Maksudnya Jangan Jangan mentang-mentang lagu Gak boleh Itu harus idhar Idgumnya jangan ditahan Lamnya idhar Fasiyamu Fasiyamu Yakullahu Walad Nah dimadnya aja Kita gelik-geliknya ya Terus Farid Dottaminallah Farid Dottaminallah Kemudian Walakil Walakil Latas'urun Walakil Walakil Latas'urun Kamu dia Mim Magramim Mus Kolun Mim Magramim Mus Kolun Hayrullah Kaminal Ula Saya bisa kayak kamu ya Jangan dong Hayrullah Kaminal Ula Jadi Engap Jadi kalau Ya tadi itu alasannya Karena memang Di jumuran ya Di atas Kalau teriak-teriak Tetangga nanti Apalagi Disini aja udah jam 10.35 Disana jam 11 berarti ya Jam setengah 12 Oh Iya udah malam Khairullah Kaminal Ula Kemudian Ya Lamus Hutang Angin Kamu tuh Anginnya Ingat-ingat ya Kayak Selak Ya Ya Kamu kan ngelahirin dua kali ya Tiga kali Kenapa Dulu lagi Umir Akhiran kan Kata Masya Allah Seorang ibu ya Ngelahirin Nggak kebayang Ya Ya Lamus Sir Wa Ah F Ya Ya Lamus Ya Lamus Sir Wa Ah F Masya Allah Bapak Minggu-minggu ini Saya lagi ngajarin Di Krolima nih Bentak-bentak terus Karena pada susah Sumini Alif Arum Banyak ya Yang susah Bajah ini Tapi kamu pintar Masya Allah Hei Ibu-ibu Bapak-bapak Jangan kalah Bagus sama mu'alab nih Masya Allah Pintar sekali Alhamdulillah Ya Selama saya sampaikan Seperti ini Supaya termotivasi Atin juga tuh Ya Allah Suara si indah Tapi masih Masa kalah sama mu'alab ini ya Yang di Taiwan Ya Mudah-mudahan Menjadi motivasi ya Saya sampaikan ini Terima kasih Pak Ustaz Bersemangat untuk pelajar Sama-sama Terima kasih Kamu udah di atas jemuran ya Nanti ada kecoa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa